Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan trading topik 99 pada hari ini hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 kembali teman-teman saya ajak untuk membahas terkait rebutan kursi rebutan rezeki ini adalah tema yang cukup menarik setelah Pilpres 2019 selesai dan kemarin Jokowi sudah ditetapkan sebagai presiden terpilih 2019-2024 oleh KPU maka beberapa partai politik pengusung Jokowi Dodo Amar Fahmin ini mengumpulkan data-data kadernya yang disetor kepada Pak Jokowi jadi partai pendukung ini menyetor beberapa nama kader terbaiknya untuk menjadi calon menteri di kabinet Jokowi Dodo Amar Fahmin yang menarik teman-teman kemarin ada kabar terkait ketua MPR yang menjadi sorotan publik karena PKB sama Golkar ini berusaha untuk menjadi calon terbaiknya menduduki ketua MPR bahkan kemarin kita lihat Muhammad Iskandar juga mengunjungi calon wakil presiden dan Ki Maruf Amin untuk bersilaturahmi ke rumahnya dan tentunya kemarin juga disampaikan bahwa Muhammad siap untuk menjadi ketua MPR RI dan Ki Maruf juga mengamini mendukung kalau Muhammad menjadi ketua MPR namun sisi lain teman-teman partai Golkar sebagai pemenang kedua pada pemilu 2019 ini juga menginginkan kadernya untuk menjadi ketua MPR jadi ini menjadi rebutan siapa yang akan mendukung calon ketua MPR RI nah kalau DPR ini kemarin isunya bahwa akan ditempati oleh putri dari Megawati yaitu Puan Maharan kalau Puan menjadi ketua DPR tentu tidak ada yang memperebutkan karena memang yang punya gawe pemenang pemilu ini adalah yang mengusung presiden adalah PDI Perjuangan dan tentu suara yang dari PDI Perjuangan akan diberhitungkan di pemerintahan Joko Widodo Maruf Amin dan kalau menurut pendapat saya teman-teman wajar kalau pemenang pilpres, pemenang pemilu ini bagi-bagi kursi, bagi-bagi jabatan karena pada dasarnya partai politik ketika ikut kontestasi di dalam pemilu tentu ingin mendapatkan sebuah jabatan ingin menjadi pemenang, ingin berkuasa itu memang hakikat partai politik ikut dalam pemilu intinya untuk memperebutkan sebuah kekuasaan dan kalau kekuasaan ini sudah direbut maka tentunya dia akan bekerja untuk rakyat bukan bekerja untuk sekelompok partainya, sekelompok golongannya tetapi bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia itu hakikat kekuasaan yang sudah dipegang oleh partai politik karena itu kalau bagi-bagi jabatan, bagi-bagi menteri ini adalah hal yang wajar menurut pendapat saya kemarin kalau kita lihat juga seperti itu partai demokrat ini sudah mengusulkan 14 program kerja program unggulan dari partai demokrat yang disodorkan kepada Pak Jokowi ini menunjukkan bahwa demokrat mau bergabung dengan pemerintah dengan koalisi Jokowi Dodo Ma'ruf Amin karena sudah menyetorkan 14 program unggulan nah kaitannya apakah nanti demokrat diterima bergabung dengan pemerintah ini tergantung dengan Pak Jokowinya dan secara resmi nanti juga akan disampaikan oleh ketua umum partai demokrat jadi ini masih belum ada kepastian apakah nakoda demokrat nanti bergabung dengan pemerintah dengan koalisi Indonesia Kerja atau berada di oposisi tetapi kecandungannya memang demokrat ini mau bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja atau koalisi dengan pemerintah Jokowi Dodo Ma'ruf Amin bahkan kemarin ketika hari raya itu fitri ini kita lihat AHY atau Agus Hari Murti Yudhoyon ini mengunjungi Pak Jokowi dan juga mengunjungi di rumah Ibu Megawati Soekarabuti tetapi tidak bergunjung ke Prabu Subianto ini adalah sinyal yang nyata bahwa demokrat sebenarnya itu mau bergabung dengan koalisi Indonesia Adil Makmur cuman masalahnya apakah nanti Pak Jokowi menerima demokrat atau tidak jadi tergantung kepada Pak Jokowinya sesuai apa yang pernah dikatakan oleh Johnson Sitindaun kalau Pak Jokowi ini nyaman dan demokrat nyaman maka bisa mungkin akan bergabung dengan koalisi Indonesia Kerja atau koalisi dengan Jokowi Dodo Ma'ruf Amin itu teman-teman terkait bagi-bagi kursi bagi-bagi jabatan dan kalau kita lihat berita hari ini bahwa Pak Jokowi sudah mengantongi beberapa nama menteri dan sudah dibahas memang siapa-siapa yang akan menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi 2019-2024 ini sudah ada nama-namanya dan Pak Jokowi sudah membojorkan bahwa nanti yang akan mengisi adalah profesional dan dari partai politik dengan perbandingan profesional itu 60% dan dari partai politik adalah 40% jadi 60 banding 40% jadi itu bocoran yang tadi disampaikan oleh Pak Jokowi dan memang secepatnya akan diumumkan oleh Pak Jokowi siapa-siapa menteri yang akan mendampinginya pada periode kedua ini kabinet jilid 2 nanti nah itu teman-teman terkait rebutan kursi rebutan rezeki dan bagi mereka yang belum mendapatkan jatah menjadi menteri tentu bisa mengambil peran yang lain karena untuk berbakti kepada bangsa negara itu tidak harus menjadi menteri tidak harus menjadi pejabat tetapi rakyat biasa ini juga bisa berbakti kepada bangsa negaranya sesuai dengan porsi sesuai dengan kemampuannya nah teman-teman berbicara dengan rezeki ini cukup menarik kalau kita bicara rezeki rezeki itu adalah karunia dari Allah SWT seseorang yang ingin menjadi kaya tentu harus mencari atau bekerja dengan sebaik-baiknya namun untuk menjadi seorang yang kaya itu ukurannya bukan bekerja keras kalau bekerja keras tentu kulit bangunan akan lebih cepat kaya kalau ukurannya bekerja keras dan rezeki itu ukurannya bukan karena waktu kalau kita bicara waktu maka warung kopi yang buka 24 jam ini akan cepat lebih kaya dan bisa mengimbangi seperti KFC atau McDonald kalau hitungannya waktu nah rezeki juga tidak diukur dengan kepandangan kalau diukur dengan kepandangan maka dosen yang mempunyai gelar kewanjang itu akan juga cepat lebih kaya dan rezeki juga tidak diukur dari jabatan kalau rezeki diukur dari jabatan maka presiden atau raja itu akan menjadi orang yang terkaya di dunia akan masuk pada 100 orang terkaya di dunia kalau ukurannya jabatan karena itu rezeki tidak diukur dengan waktu tidak diukur dengan kepandangan tidak diukur dengan jabatan karena pada dasarnya rezeki itu adalah kasih sayang Allah karunia Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya sebagaimana Ali bin Abi Talib teman-teman pernah berkata mengejar rezeki jangan mengejar jumlah tapi berkahnya jadi kalau kita mengejar rezeki karena jumlah suatu saat jumlah yang besar itu belum tentu membawa berkah tetapi rezeki yang sedikit tetapi itu berkah maka akan membahagiakan dirinya dan keluarganya dan tentunya bisa ke masyarakat karena rezeki itu berkah itulah rezeki teman-teman rezeki itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hambanya sebagaimana Ali bin Abi Talib pernah berkata bahwa mengejar rezeki jangan mengejar jumlah tetapi berkahnya jadi intinya rezeki itu adalah yang membawa berkah bukan kuantitas tetapi kualitas orang yang kaya raya kemudian jatuh miskin itu juga banyak karena mungkin faktornya adalah tidak berkahnya dari rezeki itu jadi yang dikejar bukan jumlah tetapi berkahnya jadi meskipun kita itu lari maka rezeki itu akan mengejar kita sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ibn Hiban yang mengatakan bahwa kalaulah anak Adam lari dari rezekinya untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana ia lari dari kematian miscaya rezekinya akan mengejarnya sebagaimana kematian akan mengejarnya itu hadis riwayat dari Ibn Hiban nah teman-teman terkait dengan rezeki ini ada sebuah cerita yaitu pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf ini gagal menjadi orang miskin sebagaimana kita tahu dalam sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terkaya pada zaman Nabi Muhammad SAW suatu ketika teman-teman Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman Auf bahwa Abdurrahman Auf nanti akan masuk surga yang terakhir karena beliau adalah orang yang kaya dan orang yang kaya hisapnya akan lama ketika Rasulullah berkata begitu Abdurrahman bin Auf ini mulai berpikir bagaimana saya menjadi orang miskin sehingga kalau menjadi orang miskin nanti disap di hari kiamat ini cepat dan tidak terlalu lama kalau orang kaya hisapnya akan menjadi lama nah suatu hari teman-teman di kota Madiyah ini setelah perang Tabuk ini kurmanya itu banyak yang busuk karena ditinggal oleh sahabat-sahabatnya ketika kurma busuk itu akhirnya harga menjadi jatuh dan ini dalam pikiran dalam benak Abdurrahman bin Auf dalam pikirannya inilah saatnya saya akan menjadi orang yang miskin maka dijualah hartanya kemudian Abdurrahman Auf ini membeli kurma seluruhnya dari sahabatnya itu jadi kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman Auf dalam jumlah yang sangat banyak dengan harga ini harga yang bagus yang dibeli untuk sahabatnya itu dan para sahabat yang lain ini juga gembira melihat kurma busuk dari sahabatnya itu bisa terjual dengan harga bagus dan Abdurrahman bin Auf juga gembira karena bisa membeli kurma busuk dari sahabatnya itu ini dalam benak pikirannya bagaimana Abdurrahman bin Auf menjadi miskin karena secara logika secara nalar ketika barang busuk ia beli tentu dia akan kesulitan untuk menjualnya dan bisa mungkin inilah saat-saat Abdurrahman akan menjadi orang miskin akan menjadi orang yang bangkrut tetapi Masya Allah teman-teman Allah memang berencana yang terbaik untuk Abdurrahman bin Auf karena tiba-tiba ada seorang utusan dari Raja Yaman yang datang ke kota Madinah ini mencari kurma yang busuk kenapa mencari kurma yang busuk ternyata di Yaman ini terjadi wabah penyakit menular dan salah satu obatnya yang mujarab ini adalah dari kurma busuk akhirnya utusan Raja Yaman ini bertemu dengan Abdurrahman bin Auf karena beliau tahu bahwa pemilik dari kurma busuk ini adalah Abdurrahman bin Auf maka diberilah semua kurma busuk itu dengan harga yang cukup baik yaitu 10 kali lipat harganya diberilah semua oleh putusan Raja Yaman itu nah kemudian terjual lah kurma itu nah ini menunjukkan bahwa rencana dari Abdurrahman bin Auf untuk menjadi orang miskin ini adalah menjadi gagal total karena Allah ternyata punya rencana lain untuk mengangkat Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya jadi itulah teman-teman terkait rezeki yang dimana Abdurrahman bin Auf ini ingin menjadi orang yang miskin tetapi Allah berkendak lain beliau malah menjadi orang yang kaya raya di Madinah dan bahkan sampai sekarang teman-teman wakafnya Abdurrahman bin Auf ini masih ada di kota Makkah karena saking banyaknya harta ini dibakafkan dan saya lihat beberapa jamaah haji ini mengunjungi kurma dari Abdurrahman bin Auf kebun kurma cukup luas di kota Makkah ini itulah teman-teman kisah tentang Abdurrahman bin Auf yang ingin menjadi orang miskin tetapi Allah berkendak lain malah dia menjadi orang yang kaya raya dan juga dermawan di era jaman Rasulullah s.a.w.t nah itulah teman-teman terkait bagi-bagi rezeki bagi-bagi kursi ternyata memang Allah sudah tentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan rezeki karena rezeki itu pada dasarnya ada alamatnya ada alamat yang dituju walaupun kita kejar kencang tetapi kalau memang belum rezekinya maka dia akan belum mendapatkan itu seperti halnya yang disampaikan oleh Alif bin Abdulib tadi bahwa mengejar rezeki jangan mengejar jumlah tetapi mengejarlah berkahnya ini pesan yang disampaikan oleh Alif bin Abdulib itulah teman-teman terkait pembahasan pada hari ini terkait bagi-bagi kursi bagi-bagi jabatan karena semua itu ujungnya karena Allah s.w.t dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like, subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati